Nah, sekarang kita mulai bedah fatwa nomor 80 tahun 2011. Seperti biasa, sebenarnya fatwa ini muncul karena ada permintaannya dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Jadi, di 17 Januari 2011 itu, Bursa Efek mengirim surat permohonan fatwa penyelenggaran efek di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, MOI rapat dan kemudian ditenatangani oleh Pak Ketua G.A.J. Maruf Amin berserta sekretaris menerbitkanlah fatwa yang judulnya agak panjang. Bukan agak lagi, tapi panjang. Jadi, saya ini lebih paham atau lebih hafal judul fatwa nomor 135 daripada 80 ya. Kalau 135 itu fatwanya seterhana. Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Satu kata aja gitu. Tapi kalau yang 2011 ini panjang, teman-teman. Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek. Panjang banget ya. Intinya apa? Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek atau surat berharga bersifat ekuitas. Berarti saham kan. Karena efek itu ada yang bersifat ekuitas, ada yang bersifat yang lain. Nah, yang bersifat ekuitas itu saham. Di pasar reguler Bursa Efek. Di pasar reguler Bursa Efek. Jadi, ada pasarnya yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya, seperti biasa, di fatwa itu ada ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini teman-teman boleh cek nanti misalnya apa saja istilah-istilah yang ada di, yang disediakan di Bursa itu ya. Misalnya, perdagangan efek bersifat ekuitas. Nah, itu adalah bla-bla-bla. Dibaca ini jadi glossary-nya. Apa namanya? Daptar-daptar istilah sebelum membahas fatwa itu dimulai dengan istilah-istilah kuncinya. Perdagangan efek bersifat ekuitas. Kemudian juga, efek bersifat ekuitas itu apa? Ternyata di sini saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham. Nah, kemudian efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah adalah efek bersifat ekuitas yang termasuk datar efek syariah. Nah, ini jangan gedes, larinya gedes. Nah, istilah-istilah ini teman-teman pahami dulu sebelum masuk ke fatwanya. Nah, kemudian di kedua ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum ini, mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedaman pada ketentuan khusus. Nah, baru di ketiganya ada ketentuan khusus. Nah, dibahas lagi di situ teman-temannya. Bapak-Ibu semuanya. Misalnya, perdagangan efek ini. Perdagangan efek di pasar reguler Bursa Efek menggunakan akar jual-beli. Nah, ini harus dicamkan dulu dari awal. Perdagangan saham di pasar reguler Bursa Efek Indonesia dalam hal ini menggunakan akar buy atau jual-beli. Di sini sudah mematahkan asumsi bahwa beli saham itu judi atau investasi saham itu judi. Di sini akarnya sudah jelas. Perdagang saham itu akarnya adalah buy atau jual-beli. Seperti itu. Setelah ini, teman-teman harus bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya bahwa perdagangan saham di Bursa Efek itu akarnya jual-beli. Akarnya jual-beli. Kemudian yang kedua, akar jual-beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Inilah yang dimaksud dengan Jakarta Automated Trading System. Jadi, seluruh order jual-beli itu diatur secara otomatik oleh sistem yang namanya JATS. Jadi, karena itulah juga nanti ada di bagian E. Di bagian E ini nanti ada di situ. Di bagian E ini mengatakan bahwa akar jual-belinya itu termasuk jual-beli buy al-musawamah. Apa itu jual-beli buy al-musawamah? Mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Seperti itu. Mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan sampai match. Sampai terjadi kesepakatan harga yang dimaksud dengan bagian B ini. Nah, kemudian ini yang C. C ini menjawab one day trade. One day trade. Apa maksudnya? Dalam sehari bisa dijual kembali. Ini landasannya. Pembeli boleh menjual saham atau efek setelah akar jual-beli dinilai sah. Sebagaimana dimaksud dalam huruf B? Walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembelian atau settlement dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip Kabad-Hokmi. Nah, ini. Jadi, kalau orang yang tanya, emang boleh enggak beli sekarang? Beli pagi, jual, sore BPJS? Boleh. Landasannya, fatuan 80, bagian ketiga ketentuan khusus, nomor 1, bagian C. Kalau lebih detailnya seperti itu. Lebih detailnya seperti itu. Jadi, boleh dijual. Mohon maaf. Oke. Di mute dulu ya, teman-teman. Nanti kalau mau nanya, nanti kita buka. Saya tanya jawab. Jadi, apa namanya? Short trade itu boleh. Ini landasannya. Landasannya ini. Kenapa? Karena ketika sudah match, kita beli atau jual, atau beli ya ini beli. Kita beli saham ABCD dan match, itu sudah jadi milik kita. Kenapa buktinya? Apa buktinya? Buktinya ketika teman-teman lihat nanti kalau jadi investor, ada online trading, itu namanya sudah nama kita. Saya juga sering seperti itu. Saya match ini beli saham ABCD. Itu sudah ada nama ID transaksinya. Misalnya itu kode ya, ada berapa digit, ada 16 atau 17 digit lah. Saya nggak tahu. Setelah itu, nama pembelinya siapa? Atau nama penjualnya saya. Nama pembelinya saya, Asep Muhammad, Asep Islam. Kemudian yang menjualnya ada dari broker A, misalnya disebutkan. Tapi memang kita tidak tahu siapa yang nama detailnya penjualnya. Karena kita nanti akarnya adalah mejualah dan mewakilkan juga kepada brokernya. Seperti itu. Kemudian bagian D, efek yang dijadikan obyek perdagangan hanya efek syariah. Nah ini yang kita harus garis bawahi. Boleh bertransaksi saham syariah selama efeknya memang syariah. Dan syaratnya memenuhi kriteria efek syariah yang diberlakukan di Indonesia. Kemudian yang E, itu sudah tadi saya jelaskan. Berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme bayi al-musawamah tadi. Jadi istilahnya tawar-menawarnya terus berkelanjutan. Kalau misalnya teman-teman ingin beli di harga murah berarti ngantri di bawah. Kalau ingin jual harga atas juga ngantri di atas. Tapi kalau ingin match disebutnya ada market price. Harga yang running saat itu. Misalnya harga Unilever misalnya itu sekarang Rp3.700 misalnya. Di detik sekarang Rp3.700. Maka kalau teman-teman ingin langsung beli antrikan di Rp3.700. Pasti kejual itu. Pasti kebeli. Kalau ingin jual di Rp3.700. Itu pasti kejual. Jadi ada bid-over di sini nanti mekanismenya. Lebih detilnya nanti teman-teman lebih lanjut di sekolah pasar modal ya kalau misalnya lebih teknisnya. Tapi intinya kita ngebahas kenapa sih kita boleh bertransak ke saham. Nah itu yang kita akan kaji di sore hari ini. Kemudian dalam bagian F ya dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syaranya sebagaimana dimaksud dalam angka 3. Nanti Anda penjelasannya angka 3 ya. Seperti apa. Nah bagian 2 ini mekanismenya perdagangan efek. Kalau teman-teman ingin paham silahkan dibaca. Kalau tidak boleh dilewatan. Di sini disebutkan misalnya akad-akadnya ya. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan anggota bursa. Ini namanya pasar nego biasanya. Atau misalnya apa yang bukan anggota bursa ya. Dengan anggota bursa menggunakan akad jualah. Jualah itu sayembara. Sama dengan misalnya kita apa namanya memberikan modal untuk barang tambang atau galian. Itu juga jualah. Karena kan belum tentu dapat barangnya. Itu jualah. Itu sayembara kalau bahasa kita sekarang. Kemudian juga bursa efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya kemoderatan. atau tidak sway dengan prinsip syariah. Maka di situ ada mekanisme misalnya Puma Unusual Market Activity. Artinya aktivitas pasar yang tidak biasa. Bursa biasanya campur tangan intervensi di situ memperhentikan perdagangan. Atau bisa memberikan peringatan kalau ada perdagangan yang tidak normal. Kemudian nanti ada suspension atau disuspensi ya. Disuspend. Tidak diperboleh dijual belikan. Biasanya itu karena misalnya terlalu panas ya. Terlalu rame diperboleh belikan. Maksudnya karena emiten ini belum bayar denda atau belum melakukan keuangan. Jadi bursa efek itu sebagai wasit ya. Kalau istilahnya wasit di pasar. Kemudian juga disini dapat mengenakan ujroh ya. Berdasarkan berisip ijarah kepada nah makanya ada fee namanya commission fee. Kalau kita beli saham itu ada fee komisi ke broker dan bursa. Dan ketika kita bayar ke broker atau anggota bursa namanya itu sudah include disitu sudah ada pajak sudah ada juga bayar ke bursa efek sebagai penyediaan jasa perdagangan itu. Misalnya 0, sekian persen. Perinciannya ada di sekolah pasar modal atau juga boleh dibaca di buku salam syariah kelas pemula yang saya tulis. Disitu lengkap. Kemudian juga LKP itu lembaga clearing kalau tidak salah dan itu prinsip akarnya hawalah bil ujroh ya. Jadi ada clearingnya itu ada pemindahan kewajiban dan itu ada fee-nya. Nah hawalah bil ujroh pemindahan utang pemindahan kewajiban liabilitas dengan menggunakan upah. Ini sebenarnya detiannya nanti teman-teman boleh baca di fatwa nomor 80 ya. Kita fokus ke bagian 3 tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ini yang harus kita hindari. Dan ini ada kategorinya misalnya ada yang tadlis ada yang tagrir ada yang najesh misalnya kalau yang tadlis itu front running apa itu front running misalnya broker melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu saham atas adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam kolomu besar nah ini juga tidak boleh ya kalau kita kan sebagai pedagang atau investor retail mana tahu ya karena ini adalah yang tahu itu broker besarnya seperti apa kemudian juga ada misleading information misalnya ya tadi keterangan tidak nah kemudian ada lagi yang termasuk tagrir ya tagrir itu misalnya washell perdagangan semua ini juga sekarang banyak terjadi ya selama kita bukan pelakunya it's okay jadi kan banyak yang nanya ke saya mang boleh gak beli saham ini saham ini kayaknya digoreng mang oleh seseorang saya tanya kita kan tidak menggorengnya kita cuma beli saja tapi kalau kita pelaku yang menggorengnya itu yang jadi haram misalnya sahamnya saham syariah nih tapi kalau ada satu oknum yang menggunakan saham tersebut buat washell atau perdagangan semu jadi dia sendiri yang beli dia sendiri yang jual itu saya sering melihat ya tapi kalau kita kan beli bukan seperti itu kita beli sahamnya ya untuk diperdua jual belikan bukan untuk mempengaruhi orang supaya tertipu nah seperti itu kemudian juga ada pre-range trade ini juga sama misalnya apa namanya perdagangan semu saja perdagangan yang dibuat-buat bukan perdagangan yang sesuai mekanisme pasar itu gak boleh kemudian juga ada pump and dump ini masuk kategori najash itu pump and dump itu kalau bahasa gaulnya itu pom-pom misalnya ada seseorang yang menganjurkan beli di saham tertentu kemudian ngajak orang supaya beli itu nanti kan secara mekanisme pasar akan naik dengan sendirinya nah setelah misalnya harga mencapai level tertinggi maka si pelakunya itu menjual gitu ya si pelakunya menjual dengan sengaja misalnya supaya terjadi penurunan nah seperti itu ga boleh nah kita masuk sekarang tadi udah ya saya jelaskan jadi teman-teman boleh baca secara detil tindakan-tindakan ini hanya sebagai contoh saja detilnya ada di fatwa nomor 80 tahun 2011 karena kalau dijelaskan semua mungkin gak cukup waktunya karena panjang sekali fatwa nomor 80 lebih panjang kalau gak salah daripada fatwa nomor 135 nah kita masuk yang kedua fatwa 135 seperti biasa ya tadi sudah kita jelaskan ini fatwanya sangat singkat judulnya tentang saham kemudian biasa dimulai dengan ketentuan umum teman-teman boleh baca disitu definisi saham apa saham cari apa saham biasa apa saham different apa perusahaan terbatas perseroan terbatas disitu ada istilah-istilah dulu dijelaskan sebelum masuk ke ketentuan khusus misalnya disini nah untuk akad-akadnya untuk akad-akad sendiri di 135 ini ada akad syirkah ya kemudian ada akad syirkah musahamah ada akad wakalah gitu ya ada akad wakalah bilistihmar itu akad-akad yang muncul ketika membahas tentang saham syirkah musahamah itu kan akad syirkah yang kepemilikan porsi atau hasisah modal paramitra atau pemuda berdasarkan modal restore yang dibuktikan dengan saham ini namanya proporsi misalnya kemudian juga syirkah musahamah adalah perusahaan yang benerinya menggunakan akad syirkah musahamah kalau akad wakalah itu pemberian kuasa dari mewakil kepada wakil ada lagi wakalah bilistihmar kalau wakalah bilistihmar ini wakalah untuk menginversasikan dan mengembangkan modal mewakil baik dengan wakalah bilujroh atau wakalah bigoyri ini semua ada dalam transaksi saham nah kemudian ketentuan hukum yang kedua yang kedua ketentuan hukumnya penerbitan dan pengalian saham syirkah musahamah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan terdapat dalam patwa ini dijelaskanlah yang ketiga apa itu syirkah musahamah nah ini dijelaskan syirkah musahamah merupakan pengembangan dari syirkah inan yang memiliki tanggung jawab secara terbatas dan larangan pembatalan dari salah satu mitra sampai dengan pengembangan syirkah kemudian modal usahanya itu disertakan oleh syarik atau pemegang saham itu menjadi milik perusahaan dan perusahaan menjadi milik para mitra yang bersyirkah ini namanya pemegang saham kalau kita ya kemudian hak akmal masing-masing ditentukan dan lipatkan kepada direksi melalui RUPS yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah pemilikan saham kemudian akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan yang ditentukan melalui RUPS adalah akad ijarah akad wakalabi istisma dan akad mudorobah jadi akad antara perusahaan kemudian direksinya atau pengurus perusahaan yang ditentukan oleh mekanisme RUPS ini adalah syarik atau mudoribnya maka itu ada ijarah wakalabi istisma dan akad mudorobah lebih jelasnya teman-teman boleh baca ya langsung di fatwa itu nah nah kemudian akad antara perusahaan dengan pegawai adalah akad ijarah karena apa menggaji kan ujroh ya disitu kemudian bagi hasil untuk pemegang saham adalah syirkam sama ini namanya dividen istilah kitanya dividen kemudian perusahaan wajib membagikan laba berdasarkan jumlah posisi modal atau nisbah yang disepakati di awal kecuali ada keputusan lain di RUPS kemudian kekayaan perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham jelas ya dan seterusnya silahkan dibaca yang ingin saya jelaskan yang lebih yang lebih sering ditanyakan adalah ini transaksi saham syariah di pasar perdana saham dan pasar sekunder jadi di IPO di initial public offering dan di pasar sekunder atau bursa efek Indonesia setelah IPO nah disini terbagi menjadi dua ya ketika misalnya di pasar perdana saham itu menggunakan akar syirkah musahamah jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berdasarkan dari saham berdasarkan dari saham portepal tapi kalau transaksi saham syariah di pasar perdana saham itu menggunakan akar jual beli ya jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berdasarkan di saham syariah yang dimiliki pemegang saham sebelumnya jadi kalau misalnya ada saham pemilik sebelumnya dilepas di IPO maka itu namanya akar jual beli baik tapi kalau dari saham portepal nah nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan Pak Herlan itu masuknya syirkah musahamah seperti itu karena kita langsung biasanya beli saham IPO beli selanjutnya kan emang langsung beli dari yang sudah dulu yang sudah miliki dulu ini adalah rakyat isu silahkan dibaca juga jarang dilakukan kemudian mekasime pengalian pembelikan saham syariah yaitu waran dan HMTD dapat dilakukan dengan cara jual beli akad bayi atau hibah atau wakaf atau infak atau zakat dan yang lainnya kemudian dividen yang diterima atas saham syariah juga bisa dikalihkan dengan hibah wakaf infak nah makanya sekarang sudah ada muncul anggota bursa yang bisa langsung filantropi ya zakat infak sedekah wakaf itu sudah disepakati di awal misalnya saya kalau punya nanti dividen sekian persennya diwakafkan sekian persennya disedekahkan seperti itu nah ini yang kelima ya teman-teman yang sering dibahas atau ditanyakan pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya antara lain utang berbasis bunga atau riba dan pendapatan haram nah ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memang aktif secara syariah atau sebelum bursa sebelum masuk bursa sudah menyatakan dirinya sebagai efek syariah tapi dalam kenyataannya banyak saham-saham atau perusahaan yang belum bisa 100% syariah atau bersih dari ribawi makanya daya sanemui dengan ijtihad dengan fatwa nomor 135 tahun 2020 ini melakukan screening saham syariah ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2011 melalui POJK dan juga data refek syariah yang pertama adalah ini kualitatif yang nomor 1 itu yang kedua kuantitatif kenapa saya bilang seperti itu karena yang ini berdasarkan nature bisnisnya jadi apakah bisnisnya termasuk judi atau perdagangan yang dilarang atau jasa kewangan konvensional ribawi atau ada baroran maesirnya atau distribusi barang haram atau swap itu adalah kualitatif nah sementara yang kedua nah ini juga tidak melakukan transaksi yang berpentang dan berhasil di pasar modal yang kedua yang ketiga jadi satu dua ini kualitatif yang ketiga ini kuantitatif karena dihitung jadi bisnis screening syariah screening terakhir financial screening sebelum jadi saham syariah ini adalah total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45% pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10% itu kalau ini sudah lolos maka jadilah daftar efek syariah nah dimana diktumnya atau misalnya pernyataannya nah nomor 6 ini jika pada jika prinsip pada angka 5 tidak dapat diwujudkan dengan pertimbangan kaedah umumul balwa dan kaedah al-kastro wal-kilah wal-galabah maka boleh maka ternasih jual beli saham perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat seperti berikut nah ini A. kegiatan usaha tidak penting dengan yang lebih dari syariah itu kualitatif B. kuantitatif yang tadi saya jelaskan total utang berbasis bunga C. total pendapatan tidak halal ini juga kuantitatif dihitung ada batas maksimal 10% dan 45% kita tidak usah pusing karena sudah dihitungkan oleh DSNW dan OJK kalau masuk efek syariah berarti sudah lolos ini kemudian yang keempat pemegang saham yang menolakkan misi syariah harus memiliki mekanisme cleansing dana non halal atau dari misi-misi yang tidak sesuai dengan misi syariah artinya begini kalau misalnya teman-teman beli saham salam syariah kemudian ternyata ditemukan disitu masih ada utang berasih bunga teman-teman boleh misalnya atau pendapatan non halal misalnya teman-teman boleh mengeluarkan sebagian keuntungannya untuk amal misalnya seperti itu atau membersihkan dana non halalnya untuk dana sosial seperti itu kemudian yang keenam ini mempertegas kembali mekanisme transaksinya itu harus sesuai dengan ketentuan dan batasan dalam fatwa sebelumnya yaitu nomor 80 yang kita jelaskan tadi kemudian ini juga sudah ditanatangani 2020 oleh Pak Dr. Aji Anwar Abbas dan Prof. Dr. Ma'ruf Amin yang sekarang jadi WAPRES yaitu 2020 20 Mei 2020 jadi ini adalah fatwa terbaru tentang saham syariah di Indonesia nah bagi teman-teman yang ingin menjadi investor saham syariah Alhamdulillah MES atau pengurus daerah masyarakat saham syariah Aji Anjur itu sudah mendapatkan izin dan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia Pusat dan juga MNC Sekuritas untuk membuat atau memendirikan galeri investasi digital syariah ini sudah ada nanti tinggal launchingnya insya Allah kalau tidak akhir Mei awal Juni karena menunggu jadwal direksi bursa yang sangat padat begitu ya tapi untuk daftarnya boleh dari sekarang jadi teman-teman nanti daftar sebagai investor investor yang ada di bawah binaan galeri digital syariah MES Cianjur MES Cianjur nanti disitu ada teman-teman boleh klik link opening accountnya disini dan pastikan pastikan pilihnya online syariah jangan yang online jadi pastikan nanti ketika masuk disini akan membawa teman-teman ke link pendaptaran yang sudah atas nama apa namanya sudah sudah menjadi cabang dari MNC atas nama GIDS atau galeri digital syariah MES Cianjur teman-teman tinggal klik ya bit.ly daftar GIDS MES Cianjur nanti akan masuk ke satu halaman bisa PIA HP juga bisa PIA ponsel juga seperti itu nah nanti kalau misalnya ditanya jenis rekening teman-teman pilihnya online syariah referalnya kosongkan tidak perlu mengisi kode referal kalau teman-teman mengkliknya dari link ini jadi kami hanya bisa membantu nanti proses pembuatan account kalau linknya lewat sini kenapa karena nanti kami ini kan punya kode etik kalau misalnya yang daftarnya lewat link orang lain kami tidak bisa membantu karena itu kan hak dan kewajiban dari galeri yang lain jadi kalau teman-teman ingin kita kolaborasi atau saling membantu dalam pembuatan akunnya kami sudah menyediakan link opening accountnya disini nanti juga Kang Herlan mungkin akan sedikit membantu menjelaskan juga dan cara mendatonya kalau bingung ini juga sudah kita buatkan cara daftar MNC Syariah ini juga tinggal di klik nanti masuk ke website-nya syariahsaham.id tapi linknya sama dengan link ini jadi apa namanya GIS Syariah Syam juga nanti akan ada di bersama-sama dengan GIS atau galeri digital syariah MES seperti itu ya teman-teman jadi kita ada kolaborasi antara bursa efek Indonesia komunitas MES dan juga anggota bursanya MNC Sekuritas nanti kita akan bantu kalau teman-teman ingin berminat menjadi investor saham syariah dan kita bisa mulai dari sejak hari ini sampai nanti launching itu kita bisa terus komunikasi nanti kita buatkan grup khusus yang tertarik menjadi investor saham syariah melalui GIDS base Sianjur singkatannya agak susah GIDS GIDS itu galeri digital dan perlu dikatakan ini adalah GIDS pertama MES di seluruh dunia insyaallah seperti itu ya karena kita juga sudah mendapat izin dan rekomendasi dari MES pengurus pusat insyaallah kalau berkenan nanti yang launchingnya juga akan hadir ketua MES pusat yaitu Bapak Erick Fahir insyaallah kalau boleh kebetulan bisa membuka jadi yang ingin kami tegaskan disini ya harus memilihnya online syariah jangan yang online karena kalau yang online nanti berbeda cara penanganannya seperti itu nah ini adalah link yang mungkin teman-teman membutuhkan dari saya dan juga syariah saham dan juga terima kasih atas perhatian dari semuanya